Kalau menghancurkan umat Islam khususnya umat beragama Jauhkan kecintaannya kepada tokoh agamanya Jauhkan kecintaannya khususnya kepada baginda Nabi Muhammad SAW Cintanya kepada para ulama, cintanya kepada para awliya Cintanya kepada durutin Nabi Muhammad SAW Kalau sudah ini melentur, melentur, melentur Umat itu mudah dijeblokan Sebaliknya, bagaimana cara menghancurkan bangsa dan negara ini Jauhkan kepercayaannya kepada pemerintahnya Jauhkan kepercayaannya kepada TNI Polrinya dan lain-lain Bikin hok dan luar biasa untuk menjauhkan kedekatan kita Atau kepercayaan kita kepada bangsa dan negara dan pemerintah dan TNI Polrinya Kalau ini sudah digoncangkan mudah Berarti kita akan dipecah belah dengan gampang sekali Maka dari itu, pentingnya disini Kita akan bertanya kepada semua disini Wahai bangsa ku yang kumbanggakan Relakah negerimu terpecah belah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Yang saya hormati Yang wajib kami mencintainya Para sesepuh, binisepuh Hai para al-alulama Para khabaib Maaf apabila saya tidak bisa menyebutkan satu persatu Bukan berarti ngurangi ta'dim istirahat kita kepada para beliau Dan yang saya hormati Dan yang saya hormati Bapak-bapak dari Furukuminda Bapak upati atau yang mewakili Bapak Dandim, Bapak Kapolres Serta jajarannya Bapak-bapak dari stansi pemerintahan Sipil TNI Polri yang selalu kita banggakan Juga yang saya hormati Bapak Camat, Bapak Dandramil Bapak Kapolsek Serta jajarannya Panitia penyelenggara dalam merangka Mengkhauli Al-Habib Taha bin Hasan bin Yahya Dan yang saya hormati Bapak Kepala Telurahan Lewung gajah Serta perangkatnya Hadirin wal hadirat Rahimakumullah Pada malam hari ini Kita bersama-sama melahirkan Syukur atau terima kasih Yang sebesar-besarnya Terutama kepada baginda Nabi Sallallahu ta'ala alihi wa alihi wa sallamah Manusia Bukan manusia biasa Tapi manusia yang terpilih Manusia yang tidak pernah dipanggil Oleh sang penciptanya Dengan panggilan namanya Belaga Kalau nabi-nabi yang lain Sebagian dipanggil dengan namanya Belaga Sepertinya Musa Waya Isa Waya Ibrahim Waya Ismail Waya Akub Dan lain sebagainya Tetapi Tetapi Kalau memanggil Seseorang ini Yang menjadi Sayyidil Abiyah wal Mursalin Dipanggil Dengan nama kehormatan Nama pantatnya Nama gelarnya Allah Ta'ala memberikan contoh Untuk umat Yang menciptakan saja Menghargai Menghormati Atas ciptaannya Siapa ciptaannya Yang paling istimewa Dan paling abdol Adalah Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sabdanya Allah Ta'ala La taj'ali du'a ar-rasul Bainakum Kaddu'ai ba'dukum ba'da Jangan kamu memanggil Kekasihku ini Sebagaimana Engkau memanggil Sesamamu Allah Ta'ala memberi contoh Kepada umatnya Apa diantara panggilannya Ya ayuhal nabi Ya ayuhal rasul Ya mudathir Ya muzzammil Ya sin Toha Dan lain sebagainya Asma'u nabi Ada 201 Bahkan lebih Itu gelar-gelarnya Baginda nabi Sallallahu alihi Wa alihi wasallam Seandainya ada yang mengatakan Jangan berlipian Karena kanjeng nabi Muhammad Adalah sama seperti Kita manusia biasa Loh kalau kanjeng nabi ini manusia biasa Lalu kita ini manusia apa Seseorang yang luar biasa Yang menciptakan saja menghargai dan menghormatinya Ada memang ayat Muhammad Rasulullah itu kan bukan panggilan tapi khobar Walau Muhammadun illa rasul itu khobar Bukan panggilan Kalau panggilan langsung Ya Muhammad Tidak ada panggilan langsung Tapi Ya ayuhan nabi Ya ayuhan rasul Itu diantaranya Kebesaran baginda nabi Sallallahu ta'ala Alihi wa alihi wasallam Hadit-hadit Banyak sekali yang Menerangkan atas kebesaran Baginda nabi Sallallahu alihi Wa alihi wasallam Ini didikan yang luar biasa Untuk umatnya Akhlak wal adab Diterapkan dari dahulu Supaya apa Kami tahu menghargai Mana yang lebih tua Dan mana yang harus dihargai dan dihormati Karena panggilan itu Mengangkat kewibawaan orang yang memanggil Kalau Rasulullah Sudah diangkat oleh Allah ta'ala Bukan karena tahu hormat Karena umatnya Justru umatnya terhormat Karena baginda nabi Sallallahu alihi wasallam Hajar aswad Dicium Bukan Rasulullah Mulia Karena hajar aswad Tapi hajar aswad Mulia Karena baginda nabi Sallallahu alihi wasallam Zamzam Mulia Karena pernah untuk mencuci Baginda nabi Sallallahu alihi wasallam Bukan Rasulullah Mulia Atau suci Karena zamzam Itulah diantaranya Kebesaran kemuliaan baginda nabi Sallallahu alihi wasallam Dari itu Maka kalau umat ini memanggil Sayyidina Wa maulana Muhammadin Itu sudah layak Sudah pantas Kalau umatnya mengangkat baginda nabi Sallallahu alihi wasallam Kepada baginda nabi Terlalu tinggi Coba saja Saya tidak mengumpamakan Kepada RT-RW Tidak Tapi saya mengambil contoh Yang kurang lebih pas Ada seorang RT atau lurah Umurnya muda Jauh Daripada kita-kita ini yang tua-tua Mungkin masih umur 35 tahun Jadi RT-RW Atau umur 30 tahun Karena sudah dipilih oleh keluarga Berarti mendapat kepercayaan dari masyarakatnya Lebih-lebih kepala kelurahan atau kepala desa Masih muda sudah diangkat menjadi bapak kepala desa Lalu kita yang merasa tua Memanggil Lurahnya dengan Lurah Lurah Mau kemana T-R-T Coba kita memanggil Pak Lurah Pak RT Orang akan berpikir Orang tua saja menghormati kepada kepala desanya Wibawa ini akan meningkat kepada masyarakat RT-nya muda Dipanggil Pak RT RT itu terangkat kewibawaannya Sehingga dengan kewibawaan Pak Lurahnya atau RT-nya Paling tidak akan membendung Hal-hal sesuatu yang negatif Apa yang akan terjadi Pada desanya atau RT-nya Karena apa? Berwibawa masyarakatnya Dan sangat menghormati kepada RT-RW-nya Bagaimana kepada bupati? Sama Bagaimana kepada gubernur? Sama Bagaimana kepada Bapak Presiden kita Tidak mungkin kita akan memanggil Jukowi Atau zaman SBY Kita akan memanggil Bapak Presiden Jukowi Bila mana panggilan ini sudah merata Luar biasa Berat kewibawaan bangsa Indonesia Rakyat Indonesia akan dinilai Begitu takdimnya dan hormatnya nama kepala negara Karena itu lambang negara nomor satu di republik ini Inilah diantara panggilan saja sudah luar biasa Apalagi Allah SWT Pernah menurunkan Malaika Jibril Kepada baginda Nabi SAW Apa diantaranya Malaika Jibril turun menyampaikan salamnya Allah SWT Dan Allah SWT bersabda kepada Nabi Berfirman kepada Nabi artinya dalam hadith kudsi Bila mana aku mengangkat Ibrahim kholil Yang ini kekasih maknanya Tapi aku mengangkatmu wa'autu habiban Dan aku mengangkat engkau dengan habiban Habib itu sama maknanya kekasih Tapi jauh dibanding makna kholil Tok sama-sama kekasihnya Untuk menunjukkan tangkatnya baginda Nabi SAW Wa ma'kholaktu dunya Dan aku tidak menciptakan dunya Wa ma'kholaktu dunya Li'u'arrifahum Untuk memberitahu kepada penghuni dunya ini Wa'ahlaha Karo mataka wa manzilataka indi Kedudukanmu Dan keluhuranmu, kebesaranmu Di hadapanku Seandainya aku tidak menciptakan kau ya Muhammad Aku tidak menciptakan Adam Dan tidak menciptakan alam semesta Jais bagi Allah Ta'ala Bukan berlebih-lebihan Apa dikira Allah Ta'ala menciptakan alam semesta ini Ada yang berintah? Tidak Tidak Seandainya tidak menciptakan alam semesta ini Ya tidak ada Tidak menciptakan Ya tidak ada yang mencegah Wajah izun fi'lu kullu mumkinin Autarkuhu Itu haknya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mau masuk akal atau tidak masuk akal Terserah Allah Ta'ala tidak akan tunduk pendapat akal mahluknya Allah Ta'ala mempunyai kudrat, irodat Yang luar biasa Dengan hadit ini dibuktikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apa diantaranya? Ketika Rasulullah dihidupi Israq mi'irajkan Ketika Rasulullah diisraq mi'irajkan Jelas kalau hadit Israq mi'iraj Sudah banyak lah yang menerangkan Disucikan dulu Rasulullah Disucikan itu bukan dibersihkan dari kotorannya Dibersihkan di tempatnya itu Untuk menerima nanti ilmu dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Diperluas lautan ilmunya Lautan hatinya bagi Nabi Diperbesar Karena nanti akan menerima Rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Setelah itu Dari sebab zam-zam Untuk menyucikan itu Zam-zam menjadi termasyum Maji masyur Dan menjadi mulia Siapa yang umproh Ataupun siapa yang berangkat haji Tidak akan terlepas Mengambil air zam-zam Akhirnya air zam-zam mulia Sebab dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Begitu langsung saja Dime'rajkan Menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang ditempatkan di Sidratul Muntaha Itu jais Allah Ta'ala menempatkan hambanya Seperti Allah Ta'ala menempatkan Nabi Musa di Gunung Turisin Tapi ketika di Gunung Turisin Maupun di Sidratul Muntaha Ketika bertemu dengan Allah Dan melihat kepada Allah Tetap Mukholafatulillah Tidak bertempat Kalau menempatkannya Jais Menempatkan baginda Nabi Atau menempatkan Nabi Allah Musa Begitu langsung ketemu kepada Allah Langsung baginda Nabi Mengusapkan At-tahiyyatul mubarakatussalawatut ta'iba Ta'iba tulillah Diberi oleh Allah Ta'ala Luar biasa Apa diantaranya Assalamualaikum Ayuhan Nabi Wa Rahmatullahi Wa Barokatuh Itu tadi hati yang sudah dipersiapkan Mendapat Rahmah Wa Barokat La Nihayah Tidak ada batasannya La Nihayah Talahu Semua dimaksudkan Al Barokat Wa Rahmah Kelumpuk hati Baginda Nabi Rasulullah Wa Alihi Wa Alihi Wa Selamat Tapi hebat Begitu hebatnya Rasulullah Sangat peduli terhadap Umat Padahal pada waktu itu Umat masih bisa dihitung Tidak seperti zaman sekarang Sudah didaftarkan oleh baginda Nabi Assalamualaikum Sampai lah Yaumil Kiamah Umatnya Masuk Apa perlindungan baginda Nabi Assalamualaikum Wa Alaibadillah Assalikin Semoga engkau memberikan keselamatan Kepada kami Semuanya Siapa Al-Mu'min Min Umati Sayyidina Muhammad Assalamualaikum Dan begitu cintanya Rasulullah Kepada Pemaritnya Siapa Al-Ibadin Assalikin Sudah diangkat oleh Rasulullah Sallallahu alihi Wa alihi Wasallam Itu diantaranya Langsung Baginda Nabi Mendapat tugas 50 waktu Pertama Itu sebab Saja 50 waktu itu Hanya Pelantara Saja Yang pokok Lima Tapi Rasulullah Dengan Makamadil Mahmud Ahlaknya Yang sangat terpuji Tidak langsung Ya Allah Umatku tidak kuat Tidak Akhlaknya Rasulullah Disinilah Mundur Dulu Ketemu Nabi Yaudah Musa Dapat berapa 50 waktu Umatmu Tidak kuat Ya Dikira apa Yang begitu Hanya Nabi Musa Saja Dikira Rasulullah Tidak Memikirkan umatnya Pasti memikirkan umatnya Buktinya apa tadi Assalamualainah Wa alaibadillahi Sa Salihin Sinambung Jawab Itu diantaranya Diberi 50 waktu Naik lagi Baginda Nabi Assalamualaika Ayuhan Nabi Warahmatullahi Wabarakatuh Kurangi lima Turun lagi Naik lagi Kurangi lima Terus Berarti Kanjeng Nabi Ketemu dengan Allah Ta'ala Sembilan Kali Yang pertama Satu Berarti Sepuluh Kali Itu Pangkatnya Kanjeng Nabi Nador Ila Wajhil Kalim Siapa Nabi Allah Musa Hanya Satu Kali Di Gunung Turisin Tapi Ketika Itu Me'rad Selaylatun Me'rad Ketemu Dengan Allah Ta'ala Baginda Nabi Sampai Sepuluh Kali Inilah Kebesaran Baginda Nabi Sallallahu Ta'ala Alaihi Wa'alihi Wassalamah Maka dari itu Misi Dalam Masa Assalamualainah Wa'ala Ibadillahi Banyak Didukung Ya Allah Berilah Semoga Mendapatkan Keselamatan Kita Semuanya Dan Para Ibadillahi Sallallahu Berapa Kali Kita Mengucapkan Tahiat Hubungan Antara Mumin Dengan Mumin Al Muslim Ahul Muslim Dari Mulai Sini Solat Lima Waktu Sampai Solat Sunnah Al Ittisal Ma Bainal Mumin Wal Muslim Wal Muslim Tidak Pernah Tidak Menyambung Ba'dah Tahiat Pasti Mengucapkan Ba'dah Assalamualaika Ayuhan Nabi War Rahmatullahi Wabarakatuh Assalamualainah Wa'ala Ibadillahi Ala Ibadillahi Salli Satu sisi Rasulullah Sangat Mencintai Kepada Orang Orang Yang Salli Tidak Assalamualainah Saja Tapi Assalamualainah Wa'ala Ibadillahi Salli Itu Hebatnya Nah Berapa kali Setiap kita Mu'min Ahul Mu'min Dibantu Lagi Bukan dibantu Wajiban Malahan Setiap suratul Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Malik Yawmiddin Iyaka Na'min Wa Iyaka Nasta'in Ihdina Siratan Ihdina Siratan Mustaqim Siratan Ladina An'amta Alihim Wairil Maghdubi Alihim Walad Dhalim Ini jelas Tapi kalimatul Ihdina Ajib Sekali Menggunakan kalimatul Jama' Mau sholat sendiri Ya Ihdina Mau sholat Jama'ah Tetap Ihdina Hubungan antara mu'min Dengan mu'min Ihdina Yang makna pokok tadi Ihdina Siratan Mustaqim Siratan Ladina An'amta Alihim Minan Nabiyin Wasiddiqin Wasyuhada Wahasalihin Wahasuna Ula'idara Fiko Pokok Tapi buah Daripada itu Sejauh mana Kependulian kita Antara kita Dengan kita Al-mu'min Dengan mu'min Al-muslim Dengan muslim Ihdina Ya Allah Tunjukkanlah Saudara kami Yang sedang Perdagangannya Turun Semoga mendapat Taufik Walhidayahmu Sehingga Perdagangannya Barokah Dan lain sebagainya Ihdina Siratan Mustaqim Tunjukkanlah Kepada kami Ya Allah Yang mana Di dalam Ramah sakit Keadaannya Muka diberi Petunjuk Jangan sampai Imannya tergoyah Karena akibat Penyakit Perasangkannya Nanti jelek Buruk Eh sakit saya Kena sihir Sakit saya Kena ada yang Membuat Bersih dari Suudan Ihdina Siratan Mustaqim Ihdina Siratan Mustaqim Banyak lagi Petunjuk Petunjuk Ditutup lagi As-salamu'alainah Wa'ala'ibadillahi As-salihin Sudah terkait Keuhuahan Dunia Islam Luar biasa Ma'ashirul muslimina Rahimatumullah Tidak cukup Dari itu saja Bagaimana Rasulullah Satu sisi Beliau Seorang Yang Mendapat tugas Menjadi rusul Bagaimana Balagur risalah Wa'addal amanah Manasuhal ummah Wajahda Fidlahi Haqqa jihadi As-salahullah Ila kafatil Holki Jinan Wa'insan Ba'chiran Ba'chiran Wa'nadira Bila akhiril Ayat Satu sisi Ini satu Ayat lagi Bagaimana Rasulullah Sampai Dihijrahkan Kemadika Yatrib Apakah Hijrah Baginda Nabi Tutututan Perut Atau Takut Tidak Sama Sekali Hijrah Rasulullah Kemadika Yatrib Adalah Wahyu Minallahi Ta'ala Adapun itu Sebab Boleh-boleh Saja Tapi Wahyu Maubut Fisama Adalah Sudah Mahfud Sudah Tertulis Akan Dihijrahkan Kemadina Mengapa Kemadina Atau Yatrib Sebab Apa Karena Dari Yatrib Itu Sudah Ada Hubungan Jauh Ketimur Jauh 3000 Tahun Yang Lalu Wakila Ba'aduri Wayah 500 Tahun Yang Lalu Sebelum Masihi Sudah Hubungan Perdagangan Yang sebut Jalan itu Sampai terkenal Dengan sebut Jalan Sutra Dilalui oleh Baginda Nabi Jalan tersebut Artinya Dikembangkan Perekonomian Setelah Hijrah Baginda Nabi Setelah Membangun Sarana Ibadah Membangun Sarana Yang lain Pendidikan Terutama Rasulullah Membangun Sarana Ekonomi Bagaimana Bagaimana Umat Ini Maju Ekonominya Bagaimana Bangsa Ini Maju Ekonominya Begitu Rasulullah Hijrah Apa Diantaranya Dikumpulkan Kelompok Yahudi Lainnya Kelompok Kelompok Yang Suku Suku Yang luar Biasa Dilindungi oleh Baginda Nabi Mendapat Bagian Masing-masing Untuk Apa Kesatuan Persatuan Memperkok Kesatuan Persatuan Di Negerinya Pada Waktu itu Rasulullah Sudah memberikan Contoh Jadi Kalau Kita Berbicara Toleran Terlambat Sudah Seribu Empatratus Tahun Yang Lalu Rasulullah Sudah Memberikan Contoh Yang Diikuti Oleh Wali Sembilan Di Antaranya Siapa Di Antara Diikuti Pada Waktu Itu Pemberintahannya Brawijaya Majapahit Beliau Mengangkat Menteri Ekonomi Dan Irigasi Maulana Malik Ibrahim Menteri Keuangan Maksin Al-Imam Ibrahim Asmuro Kondi Kakek Ayah Daripada Sunan Ampen Ini kita Bingung Apa Sebabnya Yang Angkat Agamanya Beda Yang Diangkat Agamanya Beda Sudah Sinanggung Pada Waktu itu Bagaimana Hubungannya Luar Biasa Kita Bisa Memahami Ternyata Para Pewaris Pewaris Baginda Nabi Yang Membawa Misi Ih Dinas Suratul Mustaqim Suratul Ladina Amta Alihim Minan Nabi Yid Wasiddiqin Wasyuhada Salehin Dan Membawa Misi Rahmatan Lil'alamin Itu Dipelajari Oleh Wali Sembilan Masuk Ke Indonesia Diantaranya Dengan Apa Dengan Intraktualnya Masuk Ke Indonesia Dengan Ahli Perekonomian Masuk Indonesia Dengan Ahli Obat-obatan Kedokteran Masuk Ke Indonesia Dengan Ahli Pertanianya Masuk Ke Indonesia Membantu Sarana-sarana Yang Lain Yang Manfaat Ekonominya Sehingga Pada Waktu Zaman Pejajaran Ataupun Zaman Majabahit Subur Ekonominya Sebab Umat Islam Yang Disponsori Oleh Tokoh Tokoh Ulama Wali Sembilan Sebelumnya Dan Sesudahnya Itu Sudah Luar Biasa Bukan Masuk Ke Indonesia Adu Kesaktian Yang Satu Meluarkan Tasbeh Dari Tangannya Atau Cahaya Yang Satu Meluarkan Lagi Teris Sampai Kapan Pola-pola Begini Kita Teringat Bubuk Oleh Begitu Dan Begitu Walaupun Itu Ada Kemungkinan Tapi Kalau Segi Ekonomi Para Ulama-ulama Para Beliau Sudah Mahir Di Dalam Jaguar Dalam Dunia Ekonomi Bagaimana Membangun Ekonomi Bagaimana Membangun Pertanian Bagaimana Membangun Irikasi Tidak Tergantung Kepada Halodo Atau Musim Kemarau Tidak Berusaha Bagaimana Supaya Mendapatkan Dunia Pertanian Yang Baik Jika Ketahanan Pangan Semakin Kuat Semakin Kuat Semakin Kuat Tidak Ketergantungan Kepada Luar Negeri Saja Tapi Indonesia Yang agraris Indonesia Mandiri Mampu Mandiri Itu Diantaranya Itu Bimbingan Siapa Bimbingan Para Ulama Mata Kedimid Tidak Disitu Saja Bahkan Beliau Kependuliannya Waktu Zaman Aceh Zaman Malik Saleh Syed Antur Ra'uf Singgah Singkil Dan Bagaimana Torekoh Berkembang Dan Tapi Tidak Mulus Satu Sisi Bagaimana Memperjuangkan Agama Memperjuangkan Akidahnya Yang Kedua Harus Berhadapan Dengan Pejajah Pada Waktu Itu Mulai Portugis Sampai Belanda Ikut Andil Besar Para Bero Dengan Keturunan Keturunannya Untuk Menghalau Pejajah Pejajah Tersebut Karena Apa Bangsa Indonesia Sudah Dari Dulu Mempunyai Budaya Yang Luar Biasa Mempunyai Harga Diri Mempunyai Jati Diri Mempunyai Kehormatan Bangsa Harga Diri Bangsa Jati Diri Bangsa Tertutut Bahwa Tanah Air Yang Telah Dijajah Maka Beliau Menuntut Supaya Indonesia Bersih Dari Pejajah Perkibarlah Sangsaka Merah Putih Itu Jasa Jasa Para Beliau Makanya Kalau ditanya Beb Kalau Hormat Kepada Merah Putih Hormat Bukan Menyembah Bukan Kultus Kita Itu Kagum Kepada Yang Menegakkan Merah Putih Kembali Kita Itu Pernah Handel Apa Tahu Sudah Merdeka Sekini Banyaknya Itu Yang Lahir Paling Tua Umur Sebelum 45 Itu Masih Bisa Dihitung Lahirnya Rata-rata Sudah 45 Punya Kontribusi Apa Manggul Babu Rucing Aja Belum Pernah Terkecuali Dalam Karnaval Pakai Merah Merah Pausnya Pakai Diget Apa Bawa Baru Beruncing Mungkin Kalau ada Suara Dor Kaling Lari Pertama Tinggal Haturnuhun Maturnuhun Kepada Para Beliau Beliau Yang Dakwahnya Sangat Luar Biasa Yang Telah Dirintis Oleh Para Beliau Maka Kemerdekaan Indonesia Itu Bukan Hadiah Tapi Kemerdekaan Indonesia Adalah Berdarah Apa Terima kasih Kepada Para Beliau Menanamkan Cinta Bangsa Cinta Umat Cinta Tanah Airnya Kalau Kita Tinggi Kecintaannya Kepada Setelah Cinta kita Pada Allah Dan Rasulnya Cinta kita Kepada Bangsa Kuat Tidak Mudah Dipecah Belah Karena Cintanya Maaf Jangan Tersinggung Cintanya Partai Itu Penting Ya Cintanya Kepada Partai Dan Cintanya Kepada Bangsa Ini Kepada Republik Ini Lebih Tinggi Cintanya Kepada Bangsa Tanah Airnya Dan Republik Ini Ini Harga Harga Lebih tinggi Jadi Kalau Lebih tinggi Tidak Mungkin Ada Dipecah Dipecah Belah Kamu Noblosnya Siapa Fadol Panyoblotnya Apa Silahkan Bendera Satu Partinya Ini Tetap Nilai Kebangsaan Nomor Satu Kami Tidak Bisa Dipecah Partai Boleh Banyak Bendera Partai Silahkan Banyak Tapi Ingat Indonesia Cuma Satu Merah Putih Cuma Kita Pertahankan Jangan Sampai Kita Menjadi Bangsa Yang Mudah Dipecah Itulah Kita Malu Kepada Para Beliau Beliau Apalagi Kalau Kita Ziarah Ketaman Pahlawan Ya Allah Yang Sudah Meninggal Mendahului Kita Ada yang Kena Keluru Ada yang Kena Granat Ada yang Macem-macem Belum Ulama-ulama Kita Terutama Dari Mulai Kimu Koyim Kimu Ta'at Kim Abdul Jamil Kim Abbas Bah Kim Muhammad Hanafi Jahat Kim Soleh Bedokerem Dan Tokol Kepi Said Gedongan Dan Ismail Berapa Banyak Ulama-ulama Di Daerah Sindang Laut Buntet Ciribon Khusususnya Sampai Ketawah Dan Lainnya Sampai Bersama-sama Bagaimana Jasanya Al-Habib Toha Bin Hasan Tersebut Beliau Seorang Panglima Beliau Seorang Tokoh Ulama Yang Luar Biasa Yang Kita Kholi Bersama-sama Ini Dan Makom Til Kutbiyah Beliau Luar Biasa Ketinggian Makom Kutub Luar Biasa Semoga Kita Mendapatkan Barokah Rahmat Yang Diberikan Kepada Para Beliau Sampai Kepada Kita Kita Ini Maka Dari Diantaranya Malu Kalau Menjadi Umat Dipecah Belah Malu Kalau Menjadi Bangsa Dipecah Belah Mestinya Harusnya Begitu Harus Kita Harus Berbuat Apa Harus Rangkulan Tangan Pegangan Tangan Yang Kuat Yang Rat Tunjukkan Kami Bangsa Indonesia Bangsa Yang Besar Tidak Mudah Dikenah Hop Dan Lain Sebagainya Tidak Mudah Kita Dibentur Benturkan Kita Tunjukkan Kekuatan Kita Kehebatan Bangsa Indonesia Yang Sudah Turun Manturun Dari Nenek Moyang Kita Pendiri Bangsa Kita Itulah Harapan Yang Kita Kholung Dimana Mana Supaya Kita Tidak Melupakan Jasa Jasa Para Beliau Kalau Kita Mau Menjadi Bangsa Lebih Mudah Dipecah Belah Malu Rasanya Kepada Para Beliau Harus Kita Kembali Kepada Para Beliau Bagaimana Jasanya Para Beliau Itu Hikmahnya Hal Di satu Sisi Beliau Memang Waratatil Ambiya Alihimu Salatu Wasalam Dan Beliau Mendapat Nas Dari Dari Subhanahu Maka Dari Itu Apabila Kita Sadar Kepada Para Beliau Di samping Kita Menziarai Kita Ingat Jasanya Para Beliau Lalu Kita Introspeksi Kepada Diri Kita Masing Sering Saya Ucapkan Mau Bosan Atau Tidak Terserah Kita Lihat Gunung Jati Saja Tidak Usah Jauh Jauh Lihat Gunung Jati Kalau Ke Sungai Nampel Terlalu Jauh Lihat Gunung Jati Separuh Ziarah Untuk Non Muslim Separuh Untuk Muslim Ziarah Masing Yang Pakai Menyangke Yang Pakai Lilin Yang Pakai Apa Monggo Tapi Sebelah Kita Bikirnya Yang Keras Bikirnya Yang Panjang Kok Bisa Bersatu Tidak Bersah Belah Atau Saling Menyalah Kini Bikirmu Terlalu Berat Bikirmu Terlalu Cepat Bikirmu Tidak Kompak Rukun Jadi Saya Malu Kepada Serif Hidayat Allah Di Dalam Kuburnya Saja Masih Bisa Mempersatukan Umat Dalam Kuburnya Saja Masih Bisa Mempersatukan Bangsa Ini Mestinya Kita Oleh Ziarah Terutama Oleh Oleh Malu Kepada Para Beliau Pewaris Nabi Sallallahu Alihi Wa Alihi Wasallam Terakhir Saya Mengambil Satu Hadith Apa Diantaranya Rasulullah Bersabda Kadar Bobot Iman Seseorang Adalah Tergantung Kecintanya Kepada Aku Kalau Kecintanya Kepada Rasulullah Luar Biasa Ya Jangan Tanya Imannya Dan Luar Biasa Tapi Kalau Kecintaannya Kepada Rasulullah Semakin Blorok Semakin Blorok Semakin Blorok Ya Imannya Pun Ikan Ikut Blorok Blorok Akhirnya Iman Itu Tipis Kalau Sudah Tipis Mudah Digoyahkan Maka Bagi Obnum Obnum Manusia Bagaimana Cara Menghancurkan Umat Islam Bagaimana Caranya Menghancurkan Bangsa Ini Bagaimana Caranya Dibalik Maknanya Oh Kalau Begitu Kalau Menghancurkan Umat Islam Khususnya Umat Beragama Jauhkan Kecintaannya Kepada Tokoh Agamanya Jauhkan Kecintaannya Khususnya Kepada Baginda Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Cintanya Kepada Para Ulama Cintanya Kepada Para Awliya Cintanya Kepada Durit Nabi Sallallahu Alihi Wa Alihi Wasallam Kalau Sudah Melentur 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 Umat Itu Mudah Dijiblokan Sebaliknya Bagaimana Cara Menghancurkan Bangsa Dan Negara Ini Jauhkan Kepercayaannya Kepada Pemerintahnya Jauhkan Kepercayaannya Kepada TNI Polrinya Dan Lain-lain Bikin Hock Dan Luar Biasa Untuk Menjauhkan Kedekatan Kita Atau Kepercayaan Kita Kepada Bangsa Dan Negara Dan Pemerintah Dan TNI Polrinya Kalau Ini Sudah Digoncangkan Mudah Berarti Kita Akan Dipecah Belah Dengan Gampang Sekali Maka Dari Itu Kepentingnya Disini Kita Akan Bertanya Kepada Semua Disini Wahai Bangsaku Yang Kumbanggakan Relakah Negerimu Terpecah Belah Tingkatkan Cinta Kita Kepada Allah Cinta Kita Kepada Rasulullah Cinta Kita Kepada Para Sahabah Cinta Kita Kepada Para Ulama Cinta Kita Kepada Durit Nabi Sallallahu Sallam Cinta Kita Kepada Bangsa Ini Kepada Pemerintahnya Kepada TNI Polrinya Gandengan Tangan Semakin Rapat Jajaran Kita Semakin Rapat Insyaallah Indonesia Tidak Mudah Dipecah Belah Itu Di antara Kurang Lebihnya Semoga Allah Kala Memberikan Kemanfaatan Kepada Kita Semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh